Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sumedang tahun 2021 dimonitoring juga dari anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Tampak terlihat di salah satu desa yaitu Desa Hegarmana, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Dudi Supardi mengatakan pihaknya hari ini ingin melihat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak dan ternyata lebih bagus daripada tahun yang lalu. Pihaknya berharap pelaksanaan pilkades rentak tahun ini sukses tanpa akses. Dan yang menjadi sorotan yaitu ada kekhawatiran dari para pemilih karena pelaksanaan pilkades ini dilakukan pada hari kerja. Pilkades, baik terima kasih kita ingin melihat kondisi pelaksanaan pilkades ini. Kita berharap pelaksana pilkades rentak hari ini lebih bagus daripada pelaksanaan pilkades 4 tahun yang lalu. Sehingga dari persiapan, dari tahapan juga kita persiapan, cuma terus terang yang menjadi kedala kemarin karena COVID-19. Sehingga ini agak berlarut-larut. Tapi intinya kita ingin pilkabesnya sukses tanpa akses. Berdasarkan patuan yang beberapa hari ini di sejumlah wilayah, apa saja yang menjadi sorotan Pak Dewan? Yang pertama adalah kekhawatiran dari kehadiran. Karena ini terus serang, ini dilaksanakan saat hari kerja. Hari kerja tidak ada instruksi dari, bukan-bukan karena tidak bisa ya. Kita dari desa menginstruksikan kepada perusahaan supaya karyawannya bisa cuti atau bisa bergulir. Tapi kalau pilkada kan itu atau pilku bisa. Ini ada yang khawatiran. Sehingga khawatir pesertaannya, bukan peserta ya. Pemilihnya itu kurang memenuhi kehadirannya. Kemudian yang kedua, kita pantau jangan sampai terjadi gesekan-gesekan. Karena tentu serang dalam film ini sangat, apa, sangat serat sekali lah ini ya. Apa, pengesekan-gesekan lengkap, pengesekan itu. Sehingga kita mencoba mendatangi para calon, para calon di KADES ya, di KADES, maaf. Para calon kepala desa itu kita datangi, kita rendam. Mereka kasih pengertian supaya si calon kepala desa itu bisa merendam kondisi tim suksesnya. Biasanya kan Tihirsa itu yang mendengar dari bawah. Pada inilah manipulatif segala macam lah. Nah ini yang misalnya naik ke atas, kemudian ini yang mengaruhi. Mengaruhi sehingga rada gaduh seperti itu. Nah ini kita sumber, kami seperti itu sehingga kami mencoba datangi calon-calon kepala desa satu ke satu untuk pendekatan seperti itu. Harapan terakhir nih, Pak Dewan gimana? Ya harapannya, semua pun kita berharap bahwa nanti dari BKS ini akan dihasilkan satu orang pimpinan desa yang betul-betul mempunyai bisa membawa desanya untuk bisa lebih maju, lebih pandiri, lebih lapang bisa menganggap potensi ekonominya. Apalagi di wilayah Jatinamer ini potensinya cukup banyak, cukup besar, dan kalau kepala desanya mengumpulkan insya Allah semua potensi itu bisa dihimpun menjadi kekuatan. Jangan hingga ekonominya akan lebih naik dan desanya lebih berdaya di dalam pembangunan kepada masyarakat. Tidak hanya mengandalkan dari Jodh dan Jodh, potensi desanya yang harus dianggap lebih baik. Demikian, Abinan Peri dan Iwan Ingki melaporkan.